Terima kasih telah menonton. Udah lo mau tau gak dimana? Di Australia. Gila gak sih? Ini tuh kesempatan yang udah gue tunggu-tunggu banget dari lama. Dan gue udah berencana mau ngapain aja nanti disana. Gue bakal ketemu kameramets, sutradara, musik direkter, dan pokoknya orang-orang industri film yang keren-keren dan hebat gitu deh. Dan kayaknya sih gue bakal berangkat minggu depan atau bulan-bulan ini lah pokoknya. Ih, serius ya sasa? Gue juga gak nyangka, gue juga gak ngerti kenapa. Ih, kok tiba-tiba lo ngomong gitu sih? Ngerusak mood banget deh. Ini kan gue udah seneng. Gue tau deh. Gimana ya? Tapi kan gak mungkin kalau gue skip. Gue kan dapet beasiswa. Nanti kalau beasiswa gue dicabut gimana? Karena gue udah gak ada jatah skip lagi. Yaudah, kayaknya sih gue ikutin saran lo aja. Gue titip absen aja. Ntar gue coba titip ke buah aja deh. Ya karena gue gak mungkin yang gari kesempatan ini. Yaudah deh. Ntar gue coba. Terima kasih asa. Halo? Bunga? Lo dimana? Jadi gini bu, gue tuh ada seminar internasional film gitu kan di Australia. Nah, gue mau minta tolong sama lo buat titipin absen gue. Yah, kok gitu sih? Kenapa? Kan cuman gitu doang. Tipsain aja, gak aneh-aneh. Yaudah lah, udah. Gak usah ngomong sama dosen. Ntar malah makin ribet. Yaudah, yaudah, yaudah. Gak usah. Yaudah deh. Iya, makasih. I-i-i-i-i-i. I-i-i. I-i-i-i. I-i-i. I-i-i. Jadi akhirnya kayak gini Kok gak jujur Dan lebih milih buat bohong Gimana? Masa dititipin absen lo gak mau? Emang susah Cuma dititipin absen lo Lo tau kan Gue tuh pengen banget ini Itu udah gue tunggu-tungguin dari lama Sempatan besar buat gue Gue harus berkorban lah Ya gue setuju sih Lo harus berkorban Gue paham Lo pengen banget ini dari lama Udah nunggu-nungguin Tapi kan Gak kejujuran dan integritas lo yang lo korbanin Ya terus Gue harus gimana lagi Kan gue udah gak ada jatuh lagi Pasatnya jalan ya harus dititip absen Kalau gak ntar beasiswa gue dicabut gimana? Gue yakin Di masa depan lo bakal jadi orang yang hebat Gue dititip absen aja Tapi Kalau lo mulai dengan Gak jujur kayak gini Gimana nanti Kalau lo jadi orang hebat? Terus lo harus bohong Terus Apa bedanya dong Lo sama orang-orang yang berdasi Yang semangat berorasi Mubar-mubar janji Dan akhirnya Korupsi Soalnya Gue disini cuma mau ngasih tau aja Gimana keputusannya sih Terserah lo Tapi Gue rasa Ini bukan lo banget Ya bener juga sih Buat apa ya Gue ngelabarin kejujuran gue Padahal gue masih punya banyak waktu Jadi Kayaknya Lebih baik Gue gak usah Ketip absen deh Gue dateng aja Btw Makasih ya Eh Bung Ngapain ya Halo Kenapa Bung Lagi di danau Sendirian Oh iya Serius Jadi lo bilangin ke dosen Karena masalah gue ini Bunga Ya ampun Thank you so much Makasih banyak ya Tepet-repot banget deh Ya ampun Bener-bener makasih banget Gue berterima kasih banget Sama lo pokoknya Ah Bunga Iya pokoknya Gue Berasa Terima Terima Lo semua pasti pernah kan Kepikiran Buat berbohong Menurut gue Mending jangan Jangan ngorbanin kejujuran lo Demi sesuatu yang lo pingin Karena Ketika lo jujur Lo bakal dapetin Hal yang lebih Daripada saat lo bohong Sampai ketemu Di Australia Tepet-tepet Terima kasih Terima kasih Terima kasih.